Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Pani Tutorial Di video kali ini kita akan coba menghilangkan garis bantu di aplikasi Microsoft Excel Langsung aja kalian ke bagian view Di sini ada yang namanya grid lens Kita hilangkan centangnya, nanti secara otomatis garis bantunya juga akan hilang Oke, jadi di sini grid lens namanya Centang kalau kalian ingin memunculkan Uncentang kalau kalian ingin menghilangkan Nah, untuk di tabel, kenapa kalau nggak hilang? Ini bukan garis bantu lagi ya Ini dinamakan dengan border, udah menjadi garis Jadi otomatis nggak akan hilang Nah, kalau kalian ingin mengatur garis yang berada di tabel Kalian bisa blok tabelnya Kemudian ke bagian home, nanti di sini ada yang namanya border Pilih tanda yang ke bawah, tinggal kalian pilih-pilih aja nih Ingin yang model seperti apa Tuh, di sini kalian bisa klik Kalau punya kalian gagal, hilangkan semua garisnya terlebih dahulu ya Baru dibuat Atau kita juga bisa pilih yang namanya more border Di sini kita bisa menyetting garis ataupun border sesuai dengan keinginan kita Mulai dari garisnya, kalian ingin buat yang seperti apa Kemudian warnanya gimana Dan penempatannya ingin ditempatkan di mana saja Nah, ini bisa diatur-atur secara manual sesuai dengan keinginan Kalau udah, tinggal tekan OK aja Nah, kurang lebihnya begitu guys Oke, itu aja untuk video kali ini Like, comment, subscribe jika bermanfaat ataupun membantu Jika tidak dislike aja, nggak apa-apa Sampai bertemu di tutorial selanjutnya Sampai bertemu di tutorial selanjutnya selamat menikmati